Halo guys ini sambil manasin mobil sama ngecek-ngecek ya beberapa bagian yang mungkin ada masalah apa enggak nanti tak lihatin di video ini ini khusus karimun ya nanti kalian bisa lihat videonya dan nanti aku juga mau review ini apa teriritan dari BBM karimun oke guys nah ini suara mesinnya khas tiga silinder ya ini ya getarannya guys nih lihat getarannya di sini kelihatan enggak getar banget makanya karimun ini harus sering dicek di ininya guys di ini apa engine mountingnya ini loh ini kalau kalian beli karimun engine mountingnya ini kalau goya ya udah diganti aja ini harus bener-bener kuat kalau kita lihat yang eh mobil karim apa mobil tiga silinder yang baru sekarang ya kayak Rocky raizy itu engine mountingnya kan kuat banget sehingga untuk meredam getarannya ini jadi kalian harus tetep cek di sini ini suara mesinnya termasuk lumayan bagus ini guys oh ya kemarin sempet ini juga habis air wiper nya ya karena habis aku pakai udah lama nggak diisi ini isinya tuh paling cuman 500 mili mungkin ya jadi harus sering dicek nih sering dicek terus suara-suara mesin itu sering dengerin guys dibuka ada masalah apa enggak kalau ada suara-suara yang aneh yang kretek kretek atau apa gitu deh harus segera di cari solusinya biar enggak merempet kemana-mana ya Hai kalau merempet kemana-mana repot sini alarm kemennya tak pasang alarm ya biar ada auto locknya lebih gampang kalau misalnya kita lupa ngunci itu tinggal injak rem semuanya ngunci kita pasang itu terus ini juga sering dicek ini guys engine pullen ini batasnya segini ya kelihatan enggak ya ini paling paling atas disini jangan lebih ya antara tengah-tengah ini normal ini paling rendah di bawah ini paling rendah Hai tuh terus cek lagi bagian-bagian kabel mungkin ada yang dimakan tikus atau banyak apa semut-semut itu harus di cek kalau normal semua ya Alhamdulillah ini kabel-kabelnya terus bagian AC ya bagian AC itu yang bawah itu ya buangan AC itu ada beberapa temen ya yang punya karimun wagon R itu dikasih selang lagi biar AC nya nggak netes terus ke bagian di sekitarnya situ tapi ini masih model lama ya nanti kalau misalnya perlu kayak gitu ya bisa tak pasang juga oleh tempat kuning terus oli ya guys oli ini ya sering dicek juga ini kemarin habis service jadi enggak perlu dicek terus ini getarannya ini nanti akan halus kalau AC nya dihidupin guys saya coba ya AC nya tak hidupin ya AC nya dihidupin nggak nyampe guys dari sini guys ini AC nya dihidupin nah ini AC nya tak hidupin getarannya hilang tuh begitu AC dihidupin getarannya menjadi berkurang karena gas nya otomatis kan naik ya gas nya naik ini ini karena AC dihidupin ya ini AC nya termasuk cukup dingin lah cukupan dingin nggak terlalu dingin banget tapi juga cukup dingin nanti nanti biasanya AC nya netes coba kita lihat di bawah itu enggak ada yang netes ya oli oli enggak ada yang netes enggak ada yang netes enggak ada yang netes masih ini suara mesinnya setelah AC dihidupin ini ketaranya ini kelihatan banget ketaranya uh kelihatan nggak ketaranya itu guys kelihatan ya ketaranya ada disitu oke kita nanti masuk lihat dalam ya nah ini lampu indikatornya guys itu BBM nya masih satu strip jarak tempuhnya 417 jadi kayaknya ini tembus 450 kg ya kemarin dari satu strip aja tak isi 200 ribu 200 ribu tembus 450 kg jadi rata-rata ya sekitar 1 banding 17 guys iriti pol jadi kalau kalian punya karimun wagon air bisa komen di bawah ini ya ini mobil ini bener-bener irit ini untuk daerah Jogja ya ini jalurnya mungkin nggak terlalu banyak yang macet jadi bisa irit segitu ya kalau untuk Jakarta mungkin ya bisa 1 banding 14 atau 15 ya bergantung pemakaian head unit nya ya walaupun sederhana ini sudah bisa out guys jadi kalau kamu punya HP tinggal pasang sini nanti langsung masukkan kabel out nya kesini udah bisa dengerin YouTube dan lain-lain jadi walaupun ini jadul ya belum touch screen tapi udah lumayan membantu jadi gitu eh kemarin habis dipasang ini kaca film terus ini nanti-nanti mungkin ini ya untuk jamur-jamur yang ada di kaca itu mungkin perlu nanti dibersihkan lagi ya karena ya kondisi hujan kayak gini ya kalau nggak rajin itu ya akhirnya jamur ini jamurnya udah mulai banyak lagi nanti coba kita cari lagi ya solusinya jadi itu guys untuk karimun ini memang oh iya ini ya ini ada kelemahan juga ini apa persneleng nya ini longgar guys jadi puterannya ini angkanya ini nggak sesuai ini sebenarnya ini bisa diputer-puter kayak gini jadi kayak doll gitu nanti kapan-kapan lah dicariin solusinya terus ini juga ini lumayan terus apalagi ya eh di belakangnya kayak gini ini dikasih eh cover MBTEC ini lumayan enak nyaman jadi nggak terlalu disih loh nggak nggak sumuk nggak segala macam itu jika lebih enak lebih nyaman terus kalau kotor-kotor juga gampang membersihkan ini pelafon-pelafon nya pelafon-pelafon nya masih kelihatan bersih rapi nah ini ini bekas Indihum ya guys telkomsel Indihum jadi ini termasuk mobil terawat ya karena servisnya juga rutin apalagi ya ini juga nggak bekas nabrak ya kalau dilihat dari sininya ini masih karetnya masih utuh nih bekas nabrak ini bekas stiker aja ini bekas stikernya Indihum nih masih ada merah-merahnya masih bagus dari sini tampilannya seperti ini guys ini mobil tempur nih guys tiap hari dipakai jadi ini kilometer tinggi guys ini ini mesin nya juga masih netes nih kenapa mesin netes masih ada airnya jadi tanda-tanda mesinnya masih bagus sehat terus aku kemarin dapat unit ini tuh bannya tak ganti dua berarti yang dua itu bannya udah tipis banget tak ganti download dua yang bagus-bagus yang baru tak taruh di belakang yang ban lama tak tak taruh depan ini guys oke guys itu dulu untuk review apa resu cek unit karimun wagon air bekas indihom ya sekalian review pemakaian sudah eh berapa ini ya 43.000 km jadi udah tak pakai hampir 7000 guys tadi aku beli kemarin kan 35.000 kmnya ini sudah 7000 dibagi kalian yang pengen membeli karimun wagon air ini bisa menjadi pertimbangan ya apa saja yang perlu kalian perhatikan yang penting bukan bekas nabrak bekas banjir terus surat-surat lengkap dan sah bisa dibuktikan di cek fisik samsat kalian dari jangan sampai terperdaya ya setelah cek fisik yang benar clear baru bayar jadi dan langsung ketemu dengan penjualnya langsung ketemu dengan penjualnya jangan cuman lihat telepon dan transfer itu udah tidak bisa dipercaya ngaku ini saudaranya yang nunggu asas nggak usah percaya jadi itu dulu eh mudah-mudahan kita terhindar dari segala macam jenis-jenis penipuan seperti itu dan semoga orang yang menipu itu juga segera bertaubat ya dan mudah-mudahan aparat juga sikap itu harusnya ditangkap juga itu model-model penipuan seperti itu karena jelas banget itu nomor rekeningnya jelas alamatnya jelas tinggal nangkep saja sebenarnya tapi ya nggak tahu lah hukum di negara kita itu seperti itu ya mudah-mudahan kita semua terhindar jangan sampai kena ketipu sampai itu Oke guys tetap semangat tetap bahagia dan sehat selalu Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh